Kecelakaan maut terjadi di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, tepatnya di wilayah Jarak Ijo, kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, pada Senin 13 Mei 2024 malam. Kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil Toyota Fortuner ini merenggut empat korban jiwa dan lima orang lainnya luka berat. Salah satu kerabat korban bernama Nur Kolivin menyebutkan bahwa rombongan itu baru saja pulang dari acara nikahan di Lumajang. Mereka berangkat dari Gondang Legi, Malang, menuju Lumajang untuk mengantar pengantin. Nahas, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tunggal masuk ke jurang Laijing berkedalaman 100 meter. Tatak hari, salah satu petugas Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, mengungkapkan bahwa proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Hal itu terjadi lantaran medan yang berat serta minimnya penerangan. Bagaimana tidak jurang itu memiliki kedalaman sekitar 100 meter dengan dikelilingi semak belukar? Warga yang melakukan evakuasi harus turun dan menggendong korban untuk sampai ke jalan. Selain itu, ada korban juga yang terjebak di dalam mobil. Setelah dievakuasi, para korban kemudian dilarikan ke rumah sakit sumber sentosa Tumpang Kabupaten Malang. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Malang, AKP Adis Danigarta menjelaskan, dari sembilan orang yang menjadi korban, empat di antaranya meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan lima penumpang lainnya menderita luka berat. Berdasarkan pantauan tribun jatim, empat mobil jenazah terpantau keluar dari rumah sakit sumber sentosa pada Senin jelang tengah malam. Keempat ambulansi itu membawa para korban yang akan diberangkatkan ke rumah duka di Gondang Legi, Kabupaten Malang. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!